Intro Assalamualaikum Halo teman-teman Di video kali ini saya membuat Cemilan jadul Cemilan yang super legit ini wajib Kalian coba di rumah Selain rasanya yang legit, manis Teksturnya juga sangat empuk Jadi kalau teman-teman ingin membuatnya juga Simak terus videonya Sampai selesai Intro Campurkan bahan-bahannya Dari 200 gram tepung ketan hitam 50 gram tepung ketan putih Setengah sendok teh garam 200 gram kelapa parut Saya pakai yang setengah tua ya Kemudian kita aduk dulu Sampai tercampur rata Setelah rata kita masukkan 150 sampai 160 ml santan Kita masukkan santannya Sedikit demi sedikit Sampai adonan bisa dipulung Atau bisa dibentuk Supaya lebih mudah Sekarang saya akan mengulenin Menggunakan tangan ya Untuk santannya ini Saya pakai Satu bungkus santan instan Yang kemasan kecil Ditambah dengan air Setelah adonan sudah menggumpal Dan sudah bisa dipulung Sekarang kita ambil Secukupnya adonan Kemudian kita bentuk Sesuai dengan selera Disini saya membentuk lonjong Dan agak pipih Oke sekarang kita bentuk Semua adonan Sampai adonan habis ya Setelah adonan sudah dibentuk semuanya Sekarang kita panaskan minyak goreng Setelah minyak sudah panas Sekarang kita goreng adonan getasnya Sampai matang Untuk penggorengan yang saya pakai ini Produk dari Stain Cookware Yang glow paint series ya Satu set dapet tiga macam Dengan berbagai ukuran Saat ditekan Getas sudah mulai keras Berarti sudah matang Sekarang kita tiriskan dulu Oke sekarang kita lanjut Membuat balutan gulanya Masukkan ke dalam penggorengan 125 gram gula pasir Tambahkan 60 ml air putih Kemudian kita nyalakan kompornya Aduk-aduk air gulanya Sampai mendidih ya Nah kalau sudah mendidih seperti ini Dan agak kental Sekarang kita masukkan kue getasnya Kita masukkan semuanya langsung ya Kemudian kita aduk-aduk Sampai getasnya terbalut dengan air gula Nah kalau sudah terbalut semuanya seperti ini Dan gulanya sudah mulai mengental Sekarang kita matikan api kompornya Kemudian kita aduk-aduk terus Sampai gulanya mengering Atau sampai gulanya mengkristal ya Nah ini ngaduknya mulai berat banget Karena gulanya mulai mengering ya Pokoknya kita aduk-aduk terus Sampai gulanya berpasir atau mengkristal Untuk proses ini Teman-teman pastikan mematikan api kompornya Karena kalau apinya tetap menyala Gulanya itu lebih susah mengeras Dan warnanya juga agak menguning Setelah diaduk terus-penerus Gulanya akan mengkristal Atau berpasir seperti ini Nah kalau sudah seperti ini Berarti kue getas sudah terbalut dengan sempurna ya Sekarang kita pindahkan ke piring Dan kue getas siap untuk disajikan Dan ini dia Kue getas ketan hitam Siap untuk disajikan Untuk satu resep menghasilkan kurang lebih 20 biji ya Tergantung ukurannya juga sih Kalau ukurannya lebih kecil Pasti akan menghasilkan lebih banyak Dan ini hasilnya Kue getas ketan hitam Super empuk Manis Legit Dan super guri Pokoknya enak banget Teman-teman wajib cobain juga ya Oke selamat mencoba Terima kasih sudah menonton video ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini